Intro Halo, selamat datang di Satpas 1447 Polres Wonogiri Saya Dibda Dian PH akan menjelaskan bagaimana sih mekanisme pembuatan SIM di Satpas 1447 Polres Wonogiri Pemohon akan diberikan ID card seperti ini dan ditukarkan dengan kartu identitas yang akan ditinggal di bagian informasi depan Selanjutnya pemohon akan melakukan pembayaran di lokat PNBP di lokat BRI di dalam Kami sediakan ruang pojem baca dan juga penayangan video Intro Selanjutnya pemohon SIM untuk perpanjangan maupun baru melaksanakan proses identifikasi Yaitu pengambilan sidik jari dan juga pengambilan foto Intro Nanti ujian dari Afis ini si SIMnya online Jadi setiap satu hari hanya bisa ujian satu kali Intro Ya ini adalah ruang uji keterampilan menghubungi Untuk para pemohon pembuatan SIM A umum, B1 dan juga B2 Bagi para pemohon SIM A umum, B1, B1 umum, B2, B2 umum akan melaksanakan registrasi di ruang uji keterampilan menghubungi Intro Intro Intro